Hai 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 nah ini tapi kita bonus hahaha 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 bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe nya ya Assalamualaikum selamat pagi hari ini saya sedang ada di desa pasrepan pasuruan rencananya mau hunting buah durian daerah pasrepan pasuruan ini dari dulu dikenal sebagai gudangnya durian pasrepan ini nama sebuah kecamatan nah di kecamatan pasrepan ini buah durian banyak sekali tumbuh di lima desa yaitu desa petung desa kali desa ngantungan desa ampel sari dan desa tempuran sekarang sekarang ini posisi saya sedang berada di desa tempuran dari kelima desa tersebut desa tempuran lah yang paling banyak pohon duriannya hampir sekitar 800 hektar kebun durian milik warga desa tempuran yuk ikutin saya hunting buah durian selamat menikmati selamat menikmati saktif akibat saktif kondisi mengenai kondisi 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 lembaga sehingga semua ada bermacam jenis buah durian yang tumbuh di daerah pasar pan ini antara lain dari jenis lokal petruk kasmin dan montong dari jenis tersebut yang menjadi andalan adalah jenis durian petruk dan durian montong karena keduanya mempunyai ciri khas buah yang besar dan buah tebel serta rasa yang manis dan bijinya yang kecil jika musim panen tiba seperti ini banyak diantara petani durian yang menjualnya di sepanjang jalan selain itu durian dari wilayah parserpan ini juga dibasarkan sampai ke wilayah Malang Surabaya dan Jakarta selamat menikmati selain sebagai penghasil buah durian di wilayah ini adalah penghasil buah nangka buah albukat dan buah salak durian dari daerah pasar pan ini patut dikembangkan karena sangat potensial dalam mendongkrak perekonomian dan pariwisata di daerah ini selamat menikmati ini kemarin saya beli harganya 20 ribuan mungkin karena masih masa panen raya ya jadi harganya murah-murah sedangkan untuk buah nangka sebesar ini hanya 40 ribu terima kasih bukan terima kasih